Intro Bang, saya dengar informasi beberapa desa kan banyak melakukan muslim bang nih yang mana usulan-usulan mereka namun kenyataannya sedikit banyak yang tertinggal daripada usulan informasi bersaing dengan poker-poker yang masuk antol sampai sejauh mana ini ya, betul sekali bahwa saat ini sedang dilaksanakan musrenbangdes musdesk SKP atau musdesk RKV di tingkat desa ini dalam rangka menyusun rencana kegiatan untuk tahun 2023 dan daftar usulan rencana kerja tahun 2024 yang mana untuk rencana kerja tahun 2023 itu pemerintahan desa bersama dengan BPD dan juga masyarakat yang mengikuti bersama-sama dalam musdes itu tinggal mencermati apa-apa yang sudah ada di dalam RPGMDES untuk dikerjakan di dalam tahun 2023 yang akan datang tentunya yang mereka pilih itu adalah kegiatan-kegiatan yang menurut mereka adalah prioritas di desanya masing-masing kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai dan dengan anggaran yang ada di desa dan desa itu akan termasukkan dalam daftar usulan untuk kegiatan tahun 2024 melalui SKPD yang akan disampaikan di dalam musrenbang tingkat kecamatan nantinya nah terkait dengan ini kan di 2022 artinya yang mana musrenbang terlebih dahulu di tahun 2021 ya untuk dilaksan kegiatan di 2022 apakah itu tercapai dengan usulan mereka bang? atau bagaimana bang? ya memang usulan-usulan dari teman-teman di desa ini kadang-kadang memang tidak semua yang bisa terakomodir baik di apa di dalam usulan di tingkat kecamatan maupun di apa di SKPD ya tapi memang demikian usulan-usulan itu tetap menjadi catatan memang kadang-kadang apa yang diusulan di desa ini masih sejauh ini artinya kegiatan-kegiatan yang disanakan di desa itu sudah cukup apa mencerminkan daripada keinginan masyarakat yang ada di desa jadi sebagian usulan mereka bisa terakomodir gitu ya artinya walaupun tidak sepenuhnya gitu ya bang nah bang kalau terkait dengan pokor pikiran rakyat dalam arti usulan-usulan dari pihak eksif juga sudah masuk ke desa atau memang bersaing dengan usulan muslim bang bang? ya betul jadi memang kadang-kadang pokir-pokir ini memang bersaing dengan usulan-usulan yang dari desa ya kadang-kadang sejalan kadang-kadang juga ada yang tidak sejalan gitu kan tapi dalam pokir itu apakah itu juga merupakan satu prioritas kegiatan pekerjaan yang memang untuk bisa meningkatkan dari masyarakat desa itu sendiri jadi atau memang ada hal-hal yang dianggap jauh dengan usulan-usulan yang selama ini diperogakkan oleh jaman-jaman itu mungkin ada sebagian yang kegiatan yang di pokir itu sebenarnya tidak prioritas ataupun tidak diusulkan oleh desa tetapi kenyataannya ada gitu kan hadir tetapi sementara yang diusulkan desa ini tidak dapat gitu kan nah ini sedikit bang mungkin gambaran pokir itu salah satu contoh usulan pokir itu kegiatan dimana aja bang untuk kejamatan khususnya kumai gitu bang nah ini karena kali saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya tetapi memang ada beberapa pokir ya di desa tidak semua ada laporan ke kami oke mungkin harapannya silahkan kejamatan ya harapan kami usulan-usulan yang dari desa ini kami harapkan bisa terakomodir di tingkat kebupaten kemudian apa yang di apa menjadi prioritas dari pemerintahan desa ini harus dapat di di apa di akomodir oleh pemerintahan kebupaten oke terima kasih demikian terima kasih